Sampai perhatikan sendiri Untuk perakaran daripada Kacang itu sendiri Jadi Sangat lebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat tani di seluruh Indonesia Berjumpa lagi dengan channel saya Pranata Channel Pada kesempatan kali ini Saya ingin mereview penampakan kacang Di umur sekitar 50 HST 50 HST Jadi Perakaran calon Buah sangat lebat sekali Mengapa demikian Jadi Faktor perakaran yang cukup Lebat itu Tidak begitu saja Jadi ada sebabnya Mau tahu silahkan Simak video ini sampai habis Untuk perakaran yang lebat Biasakan gunakan Penanaman sistem tunggal Sistem tunggal Atau sistem Kalau orang Jawa bilang Taju Dengan sistem Taju dan Dibuat larian Seperti cacar lego nanti hasil akan Dua kali lipat Ketika panen Untuk Semua jenis Bibit kacang itu sebenarnya sama Tergantung cara kita tanam Tentang perawatannya bagaimana Terus kita kombinasi dengan pupuk yang pas Sebab jika kita Punya kacang Ketika dari awal pertumbuhan bagus Kita tidak imbangi dengan pupuk Maka hasilnya akan sama saja Karena pupuk sendiri adalah Membantu Memberikan Potensi terhadap Buah itu sendiri Menjadi lebih lebat Kualitas menjadi bagus Dan Ketahanan Penyimpanan pun juga akan Lebih Lama Apa saja Pupuk-pupuk yang Bisa digunakan Di lahan Pertanian Khususnya kacang Yaitu Alangkah lebih baik Ketika Fase penanaman awal Kita menggunakan Pupuk dasar SP36 Seperti video yang Saya review kemarin-kemarin Terus Kedua Ketika umur Vegetative Masa vegetative Awal itu Terjadi pada Kisaran 20 hari Sampai 30 hari Dan itu Kacang membutuhkan Unsur kalium Yang tinggi Sebagai Pembentukan awal Pembijian Daripada kacang itu sendiri Terus Kedua Untuk masa vegetative Yang terakhir Di umur 50 hari Sampai 60 Hari Setelah tanam Gunanya Apa Yaitu Untuk Memperbesar Masa Dan bobot Biji kacang itu sendiri Yang pertama Untuk Memperlebat Pembijian Dan memperbanyak bunga Karena faktor bunga Juga mempengaruhi Banyak tidaknya Hasil yang Kita panen nanti Oke Mungkin Saya akan Perlihatkan Bagaimana Perakaran Dari kacang itu sendiri Sehingga Menghasilkan Tingkatan panen Dua kali lipat Sampai Perhatikan Dari Untuk Perakaran Daripada Kacang itu sendiri Jadi Sangat Lebat Sekali Jadi Ini Bakal Akar Ketika Dia Sampai Ketanah Dia akan Menjadi Biji Dan sebaiknya Jika memang Situasi Masih Mempuni Untuk Dilakukan Pembubunan Silahkan Lakukan Pembubunan Ya Rekan-rekan Tapi Jika memang Situasi Dan kondisi Tanaman Sudah Rapat Ya Gak usah Nanti malah Rusak Tanamannya Lihat Sendirikan Rekan-rekan Bagaimana Penampakan Kacang tersebut Ketika Menggunakan Tanam Sistem Tunggal Sangat Lebat Bisa Sampai Hitung Sendiri Bayangkan Dalam Satu Rumpun Kacang Ini Bisa Menghasilkan Berapa Butir Kacang Mungkin Seratus Pun Bisa Lihat Sangat Lebat Sekali Dan Postur Kacang Sangat Bagus Daunnya Lebar Tidak Ada Hema Dan Sebaiknya Ketika Melakukan Penanaman Kacang Ini Juga Imbangi Dengan Pubuk Daun Bisa Menggunakan Gandasil Bertako Privaton Dan Sebagainya Yang Penting Mempunyai Ungsur Mikro Yang Pas Untuk Kesehatan Daun Tersebut Jadi Pada Musim Tanam Kali Ini Sebagian Besar Petani Diteritas Ini Melakukan Penanaman Kacang Sebab Kondisi Tanah Tidak Tidak Terlalu Parawa Yaitu Atas Bataran Tinggi Sehingga Sangat Cocok Setari Dan Kondisi Tarannya Juga Agak Putih Tidak Terlalu Hitam Jadi Sangat Pas Dan Kemungkinan Ini Satu Ke Satu Bulan Lagi Mungkin Sudah Bisa Dipanen Biasanya Banyak Bakul Bakul Yang Bergejaran Sebentar Lagi Untuk Mencari Tanaman Untuk Dibeli Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Review Kali Ini Tentang Penanaman Kacang Sistem Tunggal Salam Dari Petani Tuban Jawa Timur Semoga Kita Tetap Bersemangat Membangun Sua Sembada Pangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh